Desa Tulehu, Maluku Tengah memiliki tradisi unik di setiap rayaan Idul Fitri. Sebuah pertandingan amal digelar melawan para pemain timnas dan Liga 1 asal Tulehu yang sedang merayakan lebaran di kampung halaman. Pertandingan sepak bola ini menjadi tradisi turun-menurun pada saat perayaan Idul Fitri di desa Tulehu yang dikenal sebagai kampung sepak bola di Maluku. Laga antara mantan pemain timnas dan pemain Diga 1 atas Tulehu melawan klub sepak bola ternama di Ambon menjadi ajang silat tulami. Selain masa senang, ini menjadi laga perdana setelah 2 tahun vakum karena COVID-19. Laga ini juga dijadikan salah satu persiapan untuk melakoni musim berikutnya. Selain sebagai ajang silat tulami dan motivasi bagian anak-anak Maluku, laga ini juga dijadikan sebagai laga amal untuk pembangunan sejumlah rumah-rumah ibadah. Rencananya laga ini akan digelar selama 4 hari mulai dari perayaan Idul Fitri.